Akibat terhantam badai, sebuah kapal wisata mengalami kebocoran saat berada di perairan Pandan, Kota Padang, Sumatera Barat. Timsar yang mendapat laporan segera mengevakuasi sembilan wisatawan asing. Menggunakan kapal Yudistira, sembilan wisatawan asal Brazil dan Australia dievakuasi timsar setelah kapal yang mereka tumpangi terhantam badai hingga mengalami kebocoran di perairan Pandan, Padang, Sumatera Barat. Sebelumnya, para wisatawan dan ABK kapal wisata Induo-Duo ini terombang-ambil selama delapan jam. Kapal wisata Induo-Duo berlayar dari Pelabuhan Bungus Teluk Kabung menuju Mentawai. Indahnya pemenangan bawah laut di Mentawai menjadi daya tarik wisatawan. Sembilan orang, itu langsung kita respon, kemudian kita langsung berangkat menggunakan kapal KM Desaryu Yudistira 227. Langsung kita berangkat, namun pada saat itu dia belum mau dia kebocoran. Ritual khusus menandai peluncuran kapal Roro di Danau Toba, Sumatera Utara. Keberadaan kapal wisata berbobot 300 groton ini diakini dapat meningkatkan kunjungan wisata ke kawasan Danau Toba. Menjelang Natal dan Tahun Baru, salah satu danau terbesar di dunia ini akan ramai oleh pengunjung, sehingga diperlukan transportasi yang memadai. Berikutnya juga kita membangun dermaga, kemudian kapal yang berselamatan juga kita bangun juga, dan berikutnya kita juga membantu lifeboy dan juga lifejacket kepada masyarakat. Keberadaan kapal juga akan meningkatkan keselamatan para penggunanya. Dari Padang, Sumatera Barat dan Toba, Samusir, Sumatera Utara, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!